Ready Go Naidil nih bos, jangan disenggol ya Halo guys, balik lagi di channel Naidil Channel kesayangan anda yang pastinya ya Satu untuk semua Ya bener betul Oke seperti biasa jangan lupa bernafas saat menonton video ini ya guys ya Dikarenakan kalian bisa menghilang dari muka bumi ini Atau lebih tepatnya itu meninggoy Oke seperti biasa kita bakalan ngebend funny sih cuy Karena Injela pasti udah calon Band-banan Permanen itu Karena kalian tau sendiri ya Injela skill 1 itu emang gak ada obat Skill 2 lumayan Skill 3 ya lumayan juga sih sebenernya Oke disini kita Bakalan main Boost skill 1 ya cuy ya Dikarenakan skill 2 dan skill 3 nya belum ada gue cuy Jadi kita bakalan main boost skill 1 Kita bakalan coba Coba keberuntungan Tidak keberuntungan sebenernya cuy Karena efek dari boost skill 1 ini Kalau misalnya Menerima damage atau kalah gitu ya guys ya Kurang dari 14 Demiknya itu kita bakalan dapet 2 kali Apa ya bonus untuk ngeroll gitu lah cuy lah Yang harganya 0 Kalau misalnya lebih dari 14 itu Kalian bakalan dapet 4 kali Roll dengan harga 0 gitu lah cuy ya Biar agak gampang Bang kenapa gak bikin konten yang lain bang Yang agak ya kali itu itu terus ya cuy ya Kita bakalan coba satu persatu lah Kalah menang kita bakalan tetap upload cuy Ya kali konten menang mulu ya Kayak disini kita bakalan ngamanin silancelot ya cuy ya Kita lebih mau bawa Keurim Slayer Swordsman kali ya cuy ya Karenaurim Slayer ini baru juga di buff ya Kemarin kemarin juga ya Lumayan Nambahin setak Jadi dari 2 per 4 gitu 2 atau 4 gitu ya Tulisannya itu jadi 2 atau 5 gitu ya Jadi bisa nambahin 1 kali lagi gitu ya cuy ya Lumayan lah Kalau menurut gue sih Ada juga efek yang Yang diganti gitu ya Kalau tulisannya sih di buff Kalau gue sih kayaknya gak Gak di buff ya guys ya Karena diubah Kalau misalnya udah mengeliminasi lawan Coba ternyata dulu Aduh kagak ada flicker Kagak ada Ini ya Kita bakalan ambil purify aja ya Gak ada inspire juga soalnya Jadi setelah mengeliminasi Mengeliminasi lawan Itu ya cuy ya Atau membunuh lawan lah Lebih enaknya kali ya Itu kalau dulu itu Dia bakalan Immun atau kebal gitu ya Kalau sekarang itu dia Cuman Kayak mengurangi Demek dari musuh aja gitu cuy Kalau misalnya udah Ngebunuh gitu ya Kalau menurut gue sih Lebih bagusan imun ya Jadi enak mantuliti banget gitu Tapi tulisannya di buff gitu Buff gitu Ya gue gak ngerti juga ya cuy ya Mungkin menurut muntung itu Lebih bagusan itu ya Ada sih seber Tapi kayaknya Nanti dulu aja cuy Disini kita bakalan jual si palir Kalau misalnya kita kalah ya Kalau misalnya gak si palir ya Si celinanya gak apa-apa sih Yuk Bisa lenjlot lah Tapi kalah juga gak apa-apa Cuman lebih bagus Kalau kalah-kalah itu Di level-level 7 Kalau gak di 8 Kalian jadi enak ngerolnya cuy Kalau misalnya kalah-kalah Di level-level yang kayak begini Itu masih level 4 Kalian mencari hero apa juga cuy Kalau misalnya mengandalkan Aduh Bangke ya kalah bener Aduh agak keburu Bangke Kagak dapet bonus 2 pula ya Oke ada memang lancelot Gue suka sebel cuy Kalau misalnya Keluar memang lancelot Di awal kayak begini Biasanya sisa-sisanya itu hapek cuy Atau apa ya namanya ya Bangke lah gitu ya Kagak keluar lagi biasanya Lama banget yang keluarnya Dilihat aja sama kalian ya cuy ya Disini kita bakalan ganti roger ya cuy ya Kita bakalan jual aja si rogernya Nama silihnya juga udah gak Tidak berguna lagi juga cuy Tidak berguna lagi Ceritanya Kalahnya 7 Berarti ada kemungkinan 2 kali Kita buat ngeroll ya Tapi kalo misalnya di level 4 gini Kalian ngarepin apa cuy Paling ya si palir yang keluarnya Saber bisa lah Menang kita ya cuy Tidak dapet ternyata ya Coba dulu Ada sabernya lagi Boleh lah Biar sabernya bintang 2 Oke disini kita Kebagian apa ya Kalo dapet rose gold Gas rose gold Kalo engga ya si helbert lah ya Biar ada damage Oke gas kita ambil si helbert aja ya Biar ada damage nya dulu cuy Mau ngambil winter kagak ada damage sama sekali Karena kita gak dapet Vali car atau inspire Kita cuman dapet purify cuy Oke disini kayaknya kita bakalan up level dulu Buat masukin si saber aja ya Begini dulu aja Kita taro di si saber Karena si sabernya yang level 2 ya Mau mengamankan ke lancelat juga percuma Karena brim selairnya juga belum hidup cuy Jadi ya lebih baik ke si saber lah Untung juga baling-baling bambunya kan lumayan Udah elah musuh udah pada bintang 2 ya Yuk ber Sampai 800 bisa gak sih Jadi baling-baling bambunya terasa gitu Nah 770 ya Gapain gapapa Yang penting menang sih menang 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 Aman cuy Oke disini kita nabung dulu aja ya cuy ya Biar abis ini lawan monster Kita bisa up level cuy Oh iya kalo menurut gua Bu skill 1 ini bukan Aduh menang ya Ini kayaknya orang AFK deh ya Atau dia didiamin gitu Lagi ke pecirit gitu kali ya GBAB gitu atau gimana Gak ngerti juga gua Dari awal cuy Yaudah berdoa amat ya cuy ya Bagus juga lah Bu skill 1 ini kalo menurut gua Recommended Gak juga ya Karena Masih banyak lagi yang OP cuy Commander- Commander OP gitu ya Bu skill 1 ini Cuman Apa ya Kalian untungnya itu Bisa memaksimalkannya itu Kalo misalnya kalian menang di awal Di level 7 kalian Kalah-kalah juga gak apa-apa Karena kalian bisa nyari hero-hero Yang harga 3 itu udah lumayan Ngangkat banget ya cuy ya Disini kita udah up level Kali lagi Ada Kimi Abis ini aja kita ambil ya Kalo boost skill 1 itu Ya kan Karena cuman dapet Bonus aja Buat ngeroll gitu ya Kalo misalnya Di level-level yang rendah 1-5-6 Masih kurang gitu ya Kalo misalnya level 7 Kalian ada chance Untuk ngambil Lancelot Karina Kalo misalnya kalian Jadiin Astro Rhinx Lair Kalo gak apa tuh namanya Swordsman Enak sih Tapi kalo buat recommended Enggak banget sih Jadi disini Kayaknya kita bakalan ambil Oracle aja cuy Karena si Helbert Udah kita ambil juga Udah kita aman Kan udah punya kita cuy Kimi jangan lupa kita ambil Thunder boleh banget ya Kalo buat recommended Karena Angel Lava nih pasti di band Rata-rata sih di band sih cuy Kadang link juga sih di band sih cuy Kalian bisa main link Bisa Main Tars 3 bisa Enak juga Kalo menurut gue sih Yang OP-OP itu Yang udah skill-skillnya 3 sih itu udah Enak banget sih cuy Kalo masih Skill 1 Skill 2 itu Ada Kayak 50-50 Untuk Ke arah Enaknya gitu ya Dibilang enak ya Gak terlalu enak Dibilang gak enak ya Gak gitu juga Gitu ya Tapi kalo misalnya udah skill 3 Namanya skill 3 itu udah Gurih sih seharusnya Tergantung hoki sih Sebenernya sih semuanya cuy Aduh kayaknya kalah sih cuy Terlalu kuat banget dia Apalagi pake Buir-buir boba Begitu dah Ampun dah Disini kayaknya kita dapet Change 4 kali ya Lumayan ya Abis ini kita dapet Aduh masih level 6 ya Kalo level 7 sih Buat Dapetin silancelotnya Enak sih Valir kita ambil Ada lagi Karina boleh Sekali lagi Oh masih ada sekali lagi Valir bintang 2 lagi Eh bintang 3 ya Valir ya cocok banget sih Oke ada Karina Abis ini kita bakalan Ambil Karina ya cuy Waduh Wan-wannya Enak banget yang pake itu Lancerotku sih Langsung mati Abis ini Nah kan Langsung ngarah ke Lancerot sih Bangki kita Itemnya kurang-kurang Mantuliti sih cuy matiin dulu biar enggak terlalu dalam oke oke kita dapet chance dua kali buat ngerol ya berarti ya karena jangan lupa kita ambil nanti cuy oke Marsha boleh sekali lagi aduh kagak ada ya kayak kita bakalan nabung dulu karena di level 6 kurang bagus sih ombaknya kurang baik gitu aja ya kita coba ditaruh di sipalir terus padirnya taruh di belakang aja ya Nah begini biar efek dari oracle nya itu kebagi ke empat hero termasuk sipalirnya ya wah kayaknya sih kalah kalau ini cuy kagak yakin gue menang burungnya ini ngasih demiknya kurang ajar cuy bus nih hmm untung aja pakai oracle ya kalau enggak ada oracle langsung mati semua sih tapi ya tetap aja kalah ya bangke bangke dalam juga cuy Oke di bedbok kali ini kita ke bagian apa nih ada biji rimslayer paling kita ambil itu aja cuy ya semoga diambil gas cocok mantul itu ya cuy ya buat si karina cuy kalau begini sih ya mau gimana lagi ya kita lebih optimalkan aja ya biar hidup rimslayernya juga nah cocok memang lancelot kita ambil dulu roll sekali bonus gimi boleh sekali lagi bonus seber udah bintang dua nggak perlu ini kita bakalan pakai begini aja deh ya karena lancelotnya udah bintang dua karina taruh biji rimslayer aja ya cuy ya kira cukup eh gini jangan diambil dulu kayaknya cukup juga sih bintang dua ya cuy ya waduh kagak ngerti sih gua ini menang apa enggak karinanya berarti karinanya kita disini harus ngidupin juga ya astro nya ya biar lebih kuat juga dia semoga aja bisa cepet bintang tiga sih gua mengharapkannya ya bisa menang oke cocok mantul itu cuy oke ada Marsha kita udah up level sekali ngeroll boleh sih siapa tahu keluar memang celot gitu ya Aduh kagak ada kita masukin aja hasil lancelotnya Saber kita jual aja cuy kita habis ini berarti kita nyari hero astro nya aja cuy oke 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 menang kagak ya nggak ngerti sih lawan Archer-Archer begini agak sulit di sebenernya cuy oke masih aman oh menang sih menang 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 set segitiga bermuda auto ilang oke cocok mantul itu cuy kita bakalan ambil si Martis sama si iritel aja cuy ya bis ini kita paksain buat up level boleh juga sih ah begini dulu aja siapa tahu disini kita kebagian biji biji astro nggak perlu karena lancelotnya nggak perlu hidupin astro nya juga semoga disini dapat item yang bagus lah bersikarinanya gitu golden stop boleh banget sih coba yuk ya khas kelau juga ya hmm kagak ada lagi ya biji bijiannya kita bakal ambilin cakar si health root aja ya cakar cakaran garpu gitu kan ya yang bagus dong storkurnya art bolehlah kita bakal ambil yang Swordsman aja cuy ya yang lumayan dia bisa nge-rager 60% HP cocok sih tampil garpu buat ditaruh di siapa aja sih boleh sih biar nambah-nambah item juga kalau misal berseker puri kayaknya kurang mantap juga cuy disini khas klaw ya cuy ya buat si Karina begini aja dululah oke cocok kita sudah up level ya cuy ya kita hidupin aja astro nya biar Karina nya bisa ngangkat-ngangkat dulu sedikit sambil nunggu Karina bintang tiga atau lancelotnya bintang tiga ya oke disini sih gua bakalan nge-hyperin banget si Karina nya ya karena si Karina nya termasuk dia megang Swordsman Rimsleier Astro tiga sinergis sekaligus ya cuy ya seharusnya si mantuliti cuy menang sih menang masih aman sih kalau disini cocok pulangin anak orang ya cuy Karina boleh banget sih kita bakalan nabung di sepuluh aja Estes kita bakalan ambil kayaknya cuy syukur-syukur nanti kita dapet si banteng ya Oke udah sabar dulu kita nabung di sepuluh biar kita bisa hidupin Guardian nya juga ya cuy ya bakalan menarik si Kimi paling ya Kimi bakalan ditarik nanti terus ganti ama si Estes si Martis kita tarik nanti kalau misalnya udah ada kalau ada si badang dulu sih kita bakalan ambil badang dulu ya biar hidup lah itunya juga westernnya Aduh 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 lumayan untuk kita pakai Oracle aman karinanya juga oke aman sih aman menang 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 cuy mantulit ya cuy ya yuk kita gas aja cuy ya biar nabung tetap di sepuluh aja Estes boleh yuk nah begini nih kita bakalan ambil si banteng dulu aja cuy ya nah kita tarik si Kimi cocok kita taruh di depannya si Karina aja ya karena disini kita lebih ngehyperin si Karinanya efek Star Core nya juga lumayan banget sih oke seharusnya sih bisa ya waduh Karina musuh pakai fire sih cuy tapi dia nggak nyalain Guardian seharusnya sih kalah sih cuy Karina kita Star Core nya mantep bisa ngebalikin darah nah cocok mantulit ya cuy ya aman 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 kita pulangin anak orang nggak sih oke kalau kita ngambil biji Astro Bisa sih Tapi nanti pindah ke si lancelot cuy Gak usah dulu aja ya Jadi sini ada si jongsong Bakal kita ambil biar hidup guardian 2 Nah cocok sih Komposisi sih udah bagus ya cuy ya Dilihat-lihat udah cakep juga Tinggal nyari si lancelot Atau si karina sih gue pengennya sih Estes gas gak sih Kalo gue gas Kalah Wah nanti aja cuy lah Habis ini Takutnya kita kalah Gak bakalan dapet bonus 2 sih cuy Disini kita tinggal mengharap-harapkan Si lancelot atau si karinanya Bintang 3 sih Kalo masih bintang 2 gini Kayaknya kurang ngangkat banget sih Gue lebih mengharapkan Si karina ya Aman gak sih cuy Aman lah Aman kuat Karinanya kuat Nah cocok Oh si rogernya masih hidup ya Tapi aman juga sih masih aman Yuk karina matiin dulu Cetut Oke darah masih banyak Jadi banyak lagi kan Lumayan Cuman lebih enaknya sih Dia megang golden sub Biar lebih gacor gitu ya Karena sekarang udah efek Dari Apa itu namanya Dari assassinnya udah hilang ya Kemarin-kemarin masih ada sih Sebelum update ya Johnson lagi boleh Marsa gak usah ya Johnson sih Cocok Bintang 2 dia Aduh Cuy Ini gue tinggal nyari karina lancelotnya nih Ini sih masih aman ya cuy Buat untuk jadi 1, 2, 3 Ini nyari 1, 2, 3 Masih aman sih Sebenernya kalian Kalo misal pake komedar apapun itu Bisa aja sih cuy Buat nyari 1, 2, 3 Itu Yang terpenting gimana Cara kalian mengkombo Kombinasikan aja sih cuy Aduh kalah sih kayaknya cuy Ah bang Kayak kalah sih Ya elah Dalam lagi ya cuy ya Wah gacor sih musuh ya Wah Wah gue gak yakin sih Bisa menang nih cuy Lalu apa sih Kalo prince-prince begini Udah mah Udah 7 juga dia ya Abis itu cloudnya juga Megang Dua sinergi tambahan Kagak yakin sih gue buat menang Badang bintang 2 Boleh Kecuali Si karinanya bintang 3 Gue masih ada Kayaknya ya Harapan Kalo lancelotnya yang bintang 3 Masih kurang sih harapannya cuy Oke Ada lancelot Lumayan ya Kita roll lagi Masih gratis ya Rollannya ya Gak mau gue Ada lancelot lagi Boleh habisin aja cuy Biar tetep dapet bonus 2 cuy Yuk Aduh mirror aja yang kita ambil Sama Blade armor lah Oke Ada link cuy Gas aja link kali ya Gantiin si saber Yuk lot yuk keluar lot Cuman ngarepin si lancelot sih Sekarina masih lama banget lagi keluarnya ya Kita ganti lagi cuy ya Biar si lancelotnya megang 3 item Nah Begini Garpu ditaruh di siapa Kalo ditaruh di badang Takutnya pindah cuy Kalo ditaruh di si badang gini Ditaruh di si link aja cuy ya Nah beginilah Walaupun masih bintang atu Ini sih masih aman ya cuy ya Karena karinanya kuat sih Dia bisa nahan Dia megang oracle juga Aman 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 Wah kita lawan mirror bula ya cuy ya Wah pulang cuy dia Wah tinggal si upil sih Waduh 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 Kagak ngerti nih gue nih Ancelot Aduh boleh Jogasin aja cuy ya Sampai akhir ini berarti udah end ini sih cuy Tinggal nyari lancelotnya aja sih Please please Karina guys Karina lagi Aduh Aduh Hmm kita jual Berarti kalo misalnya link Jangan dulu Udah kita jual marsha aja cuy ya Worth it kali lah Masukin lancelot Lancelot bintang 3 Cerot Masukin karina ya Ya ini udah Udah mulai terakhiran ya cuy ya Kalah menang Bodo amat lah Kalo misalnya karina yang bintang 3 Masih bisa ada harapan sih Kalo kayak gini Gue gak ngerti juga Aduh Posisinya gue jelek banget juga ya cuy ya Karena buru-buru Wah kalah sih cuy Gak ada harapan cuy Plotnya megan 3 sinergi Aduh Kan bener ya Aduh Oke cuy Cukup sekian video dari gue Jangan lupa kalian like, comment, and sub-break cuy Bantu sampe 2 juta 40 juta kali lah Sub-breaker ya cuy ya Nah begini aja cuy Combo dari gue Menurut gue sih Boost skill 1 Ya masih bisa lah cuy ya Buat nge-push-nge-push ya cuy ya Oke cukup sekian Terima kasih atas waktunya cuy Kalo ada saran atau komentar Kalian bisa tulis-tulis aja cuy Terima kasih atas waktunya Thank you